Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakob. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Health Claim 2021. Kalau sebelumnya kita telah membahas Life Claim 2021, ini kita akan membahas mengenai Klaim Asuransi Kesehatan Individu dan Kumpulan. Asuransi Allianz sepanjang 2021. Di sini ada 213.000 klaim terbayarkan. Dan ini adalah komitmen Allianz untuk melindungi Anda dan keluarga, termasuk saya dan kamu semua, teman-teman semua. Nominal yang dibayarkan ini mencapai 1 triliun. Saya bacanya aja sampai mikir nih, sampai bingung. Ini angkanya banyak sekali. Dan di sini ada USD-nya juga, 275.000 USD. Jika dikonversikan dengan konversi 14.000, maka totalnya 1 triliun 74 miliar yang telah dibayarkan. Ini bukan main-main, angkanya luar biasa besar sekali. Dan sepanjang 2021 yang paling sering diklaim adalah COVID-19, mencapai 30.308 cases. Ia cukup-cukup meresahkan kita semua ya. Di sini ada juga perawatan lain dan lain-lain. Ini banyak sekali penyakit-penyakit yang tidak pernah kita duga. Lalu kita lihat top 10 untuk klaim asuransi individu dan kumpulan yang paling besar. Nomor 1, kanker geta bening. Umur 35. Klaim dibayarkan 1,3 miliar. Wow, lumayan ya. Lalu ini gangguan pada esophagus primer. Kesulitan menelan makanan. Umur 65. Kalau di umur seperti 65, mungkin kita masih akan menganggap wajar-wajar aja. Tapi di usia 35 sih cukup meresahkan juga ya. Di usia masih cukup muda dan produktif, terjadi resiko berat. Lalu COVID-19 di umur 35. 1 miliar. Ini nggak main-main juga sih. Lalu ada lupus atau autoimun. Umur 16. Nggak pernah tahu ya, teman-teman ya, bahwa resiko bisa kejadian di umur 16 ini. Klaimnya juga nggak main-main. Angkanya ini seharga 1 rumah. 1 miliar lebih. Lalu ada kanker geta bening. COVID-19 lagi. Umur 65. Ini beragam kalau teman-teman perhatikan. Penyakitnya beragam. Usianya beragam. Tapi nominal yang dibayarkan pun lumayan besar juga. Di atas 800 juta hingga 1,3 miliar. Patah tulang. Wow. Nggak kebayang ya. Jadi ini seperti bisa kita lihat bahwa biaya untuk kesehatan ini begitu besar. Dan aduh kalau saya harus bayar sendiri, saya pasti mikir. Yang kita tanyakan adalah COVID-19 itu seperti apa sih, Pak Petrus? Ternyata di sini ada datanya. Di bulan Agustus itu paling tinggi klaimnya. Karena kita semua tahu ya, COVID-19 itu udah 2 tahunan berada di Indonesia, bahkan di dunia juga. Dan bersyukurnya di Desember ini sangat kecil sekali. Tapi mulai meningkat lagi nih teman-teman di Januari dan Februari 2022 ini. Dan ini yang terbayarkan 295 miliar. Miliar ya teman-teman ya. Angkanya ngeri sekali. Teman-teman, data-data yang barusan kita lihat itu adalah data klaim asuransi kesehatan individual dan kumpulan Alliance Indonesia sepanjang tahun 2021. Alliance terbukti membayar klaim. Bantu viralkan, bantu selamatkan keluarga, saudara, teman, dan orang sekitar. Terima kasih. Tuhan memberkati.